Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan memberikan satu tutorial lagi ya kepada teman-teman khususnya buat teman-teman yang suka merekam gameplay gamenya ya oke jadi disini untuk handphone Xiaomi perekam layar sudah disediakan dari aplikasinya sendiri ya dari Xiaomi nya langsung disini bisa teman-teman lihat untuk perekam layarnya ya nah jadi masalahnya disini adalah dibatasi untuk FPS nya ya guys dimana disini bisa teman-teman lihat di Xiaomi Redmi Note 8 ya yang ngepon saya gunakan saat ini Redmi Note 8 ya guys jadi disini FPS nya cuma dapat di 30 FPS nya nah kadang game kita itu support 60 FPS ya guys sekarang kita menggunakan GFX untuk PUBG Mobile atau game-game lain atau apa ya untuk menaikin FPS nya nah tetapi pas direkam layarnya itu mentok di 30 FPS ya guys jadi maksudnya itu meskipun game teman-teman itu sudah 60 FPS tetapi pas lagi rekam layar ini bakal nguncinya di 30 FPS ya nah jadi bagaimana buat teman-teman agar merekam layarnya itu smooth ya atau mendapatkan 60 FPS ke atas ya guys oke jadi disini saya sudah ada contoh hasil dari rekam layar yang saya gunakan ya Nah jadi disini saya menggunakan rekam layar bawaan Xiaomi Redmi Note 8 ya guys disini kita lihat dulu yang tuh hasil dari rekam layarnya disini bisa teman-teman lihat untuk FPS nya ya disini kita lihat screen recorder ya guys nah jadi disini bisa teman-teman lihat yang untuk hak apa keterangannya disini FPS nya dapat di lima puluhan ya guys nah jadi gimana yang kita untuk merekam gameplay kita itu agar hasilnya itu semuanya Oke jadi disini saya kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya disini buat teman-teman ya masuk aja ke dalam aplikasi rekam layar bawaannya disini teman-teman masuk ke dalam aplikasi rekam layar bawaan disini teman-teman klik setelan ya guys nah jadi setelan ini untuk laju bingkai tetap disini teman-teman non aktifkan ya nah tujuan laju bingkai tetap ini jika kita non aktifkan laju bingkai tetap ini dia FPS nya mengikuti FPS yang ada di game tersebut ya kalau teman-teman aktifkan laju bingkai tetap ini dia akan mengikuti FPS yang ada di rekam layar ya guys nah jadi seperti itunya Oke jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel ini dan tunggu video selanjutnya di channel ini ya guys jika ada pertanyaan teman-teman silahkan komen aja di bawah ya guys thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati